Assalamualaikum semuanya selamat datang di channel Naim Panca Di video ini saya akan bagikan tutorial mengamankan akun facebook kalian Dari orang yang tidak bertanggung jawab Baik itu di hacks atau di retas Ataupun hilang karena mungkin kalian ganti hp atau ganti perangkat ya Jadi kalian perlu untuk mengamankan akun facebook kalian Agar terhindar dari hal-hal tersebut Jadi langsung saja kalian tonton videonya sampai selesai Jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya Oke langsung saja masuk ke akun facebooknya Kemudian disini kalian bisa langsung pilih profil Kemudian disini kalian bisa langsung masuk ke menu gerigi Yang ada di pojok kanan atas ini Selanjutnya disini kalian bisa langsung pilih di menu informasi pribadi dan akun Jadi hal yang paling pertama kalian lakukan adalah Masuk di informasi pribadi dan akun Yaitu di menu info dan kontak ya Jadi pastikan kalian sudah mencantumkan nomor telepon Kemudian email Dua ini adalah Cara atau syarat untuk kita bisa masuk ke akun facebook kita Dengan menggunakan nomor telepon ataupun email Bagi yang belum ada silahkan kalian bisa menambahkan nomor telepon Atau menambahkan emailnya terlebih dahulu Agar facebook kalian bisa tetap terjaga Selanjutnya kembali Kemudian Kalian bisa langsung masuk ke menu kata sandi dan keamanan Ini adalah cara yang kedua Jadi pastikan kalian selalu mengamankan kata sandi dan keamanan Di akun facebook kalian Jadi disini kalian bisa klik login Apabila kalian merasa ada yang mengetahui kata sandi facebook kalian Kalau misalkan lupa kalian bisa langsung klik lupa kata sandi Untuk melihat kata sandi yang lupa kalian bisa tonton video dari saya Untuk linknya ada di bawah video ataupun di atas ini Kemudian kembali lagi Kalian pilih menu periksa pengaturan keamanan penting anda Jadi ini ada notifikasi dari facebook Apabila ada beberapa masalah yang terjadi pada akun facebook kalian Nanti disini akan ada peringatan bisa langsung diperbaiki sekarang seperti ini Kalian bisa langsung klik facebook untuk memberikan peringatan Kemudian diaktifkan kemudian klik berikutnya Sudah siap selesai Nah ini sudah oke berarti aman ya untuk akun facebooknya Kemudian kembali lagi Disini kalian juga pastikan untuk selalu mengontrol ya Untuk tempat login dari akun facebook kalian Atau perangkat yang digunakan HP apa saja yang menggunakan akun kalian Kalau ini meskipun banyak Tapi ini adalah HP saya sendiri Ada beberapa perangkat ya Yang terdeteksi disini Tapi ini adalah HP saya sendiri Kalau misalkan ada kecurigaan akun yang tidak jelas Kemudian ada disini kalian bisa melakukan penghapusan Caranya klik titik 3 ini Kemudian kalian klik keluarkan akunnya Seperti ini ya Nanti akan keluar ya seperti itu Kemudian kembali lagi Jika perlu kalian bisa langsung mengaktifkan autentikasi 2 faktor Ini juga penting ya Apabila ada orang Yang akan login menggunakan facebook kalian Nanti akan ada Kode keamanan yang dikirimkan ya Kepada orang yang mau masuk itu Sehingganya kalau misalkan salah Dia tidak akan bisa masuk ke akun facebook kalian Kalian bisa mengaktifkan ini Juga tidak mengaktifkan juga tidak apa-apa Yang penting kata sandinya Dan nomor teleponnya itu masih aktif Seperti itu ya Kembali lagi Kemudian disini juga ada Dapatkan peringatan ya Tentang login tak dikenal Penyiapan keamanan ekstra Ini juga kalian perlu aktifkan ya Tapi sudah diaktifkan jadi aman Kalau ada orang yang masuk ke Menggunakan akun kalian Nanti akan ada notifikasi seperti itu Kalau misalkan Dari akun facebook kalian itu sudah diretas Kalian bisa langsung pilih menu Jika anda merasa akun anda sudah diretas Klik yang paling bawah ini ya Kalian bisa pilih opsi apa saja Yang menjadi masalah Kemudian klik lanjut Nah seperti itu Jadi itu adalah beberapa cara Untuk mengamankan akun facebook kalian Dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab Ataupun saat kalian ganti perangkat ya Seperti yang sudah kita ketahui saat ini Facebook itu kan menjadi aset bagi kita Untuk jualan Kemudian kalau misalkan ingin menjadi konten kreator Itu bisa menggunakan facebook Dan juga tentunya bisa menghasilkan Uang yang bisa kita manfaatkan Tentunya ya Oke jadi demikianlah beberapa cara Untuk mengamankan Akun facebook kalian Dari orang-orang yang tidak dikenal Ataupun saat kalian ganti perangkat Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!